Pemirsa Kesya Nadira, garis berusia 9 tahun asal kota Cimahi, menyumbangkan ribuan koin senilai 750 ribu rupiah untuk keperluan APD. Hati mulia sang bocah terpanggil untuk menyumbangkan uang tabungannya selama setahun karena prihatin dengan pandemi COVID-19 yang belum juga berakhir. Kesya Nadira dirampingi sang ayah Yudi Udiawan datang ke kediaman AJM Priyatna, ketua tim pencegahan gugus COVID-19 kota Cimahi di jalan Jenderal Amir Mahmud. Kedatangan bocah berusia 9 tahun tersebut untuk menyumbangkan uang koin tabungannya sebagai kepeduliannya memerangi penyebaran COVID-19. Dua kaleng tabungan yang dibawa bocah kelas 3 sekolah dasar tersebut diserahkan dan diterima langsung oleh AJM Priyatna yang juga wali kota Cimahi tersebut. Setelah dibuka dan kemudian dihitung jumlahnya, total ribuan koin yang ditabung selama setahun oleh Kesya sendiri senilai 750 ribu rupiah. Sang bocah mengaku hatinya terpanggil untuk menyumbangkan koin karena prihatin dengan kondisi di kota Cimahi khususnya dan di Indonesia umumnya yang tengah mengalami pandemi COVID-19. Ia mengaku tidak sekedar untuk ikut-ikutan menyumbangkan karena niatnya tersebut sudah direncanakan dua pekan sebelumnya. Sang bocah berharap uang yang disumbangkannya bisa dibelikan masker atau APD lainnya. Orang tuanya pun memastikan jika keinginan menyumbangkan koin tersebut merupakan inisiatif buah hatinya. Untuk asalnya untuk itu apa untuk kebaruan aku tapi ngeliat kayak gini yaudah dikasihin aja disumbangin. Kayak gini gimana? Kayak ada virus gitu ya. Corona. Jadi uang sebungannya lebih-lebihin apa? Masker atau untuk apa? Untuk ya masker dan sanitizer yang gitu-gitu. Luar aja yang kan takutnya virus Corona gitu ya. Jadi buat beli masker aja gitu. Tapi ini murni keinginan anaknya bu, bukan dorong-dorong dulu? Enggak mampu. Terus permintaan ini anaknya ke? Ini sejak kapan ini keinginan? Dua minggu ke belakang? Atau di atau keperluan nanti? Nah iya, nanti kita pikirkan. Tapi yang pasti bahwa ini untuk keperluan. Keperluan yang mengurutkannya di tengah labah yang memang sedang melanda dunia dan juga melanda dunia. Kembali diperlihatkan oleh salah satu orang Cimahi dan ini memang. Mudah-mudahan ini virus kebaikan ini menyebar ke seluruh kosong tempat pusat di Kota Cimahi kepada masyarakat yang mampu kita menolong sesama. Sebelum Kesha Nadira, kisah mulia sekaligus inspiratif dilakukan oleh Muhammad Hafid, bocah pria 9 tahun asaka Bupaten Bandung yang ikut menyumbangkan uang koinnya senilai 453.300 ke aparat kepolisian. Uang koin tersebut kemudian langsung disumbangkan ke Ketua Tim Gugus COVID-19 yang juga Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, beberapa waktu lalu. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV